Aku ini salat dua rata'at Dari buhur ataupun asr tadi Inilah Kesakutnya Nabi Kepada para sahabat Apakah kalian juga Sama seperti dunia deli Melihat aku ini salat dua rata'at Dan lupa Para sahabat mengatakan Tentu, iya ya Rasulullah Maka Nabi langsung Rujuk, bahwa dirinya salat Karena para sahabat yang lebih banyak Mengetahui keadaan tersebut Meskipun Nabi mengatakan Aku tidak lupa dan aku tidak Mengurangi, itu perasaan Nabi Karena dia dalam keadaan dalau dan marak Namun, para makmur Yang ada di belakang semuanya Mengatakan, benar Rasulullah Bahwa kamu salat dua rata'at Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Dan ini poin pendalilannya Maka Maka kemudian disinilah Poin pendalilannya Tentang sujud sahwi Disebutkan Kemudian Nabi Salat Dua rakaat yang tertinggal Maka disini poin Untuk sujud sahwi Bagi mereka orang yang kurang Salatnya Tidak langsung sujud sahwi Tapi dibayar yang kurangnya Misalnya sholat maghrib tadi kita Harusnya tiga rakaat Dua rakaat Tersanggung pertama salam Dan kalian pun tidak mengingatkan Yang ditanya Setelah mau kita belajar sekarang Kayaknya tadi sholat dua rakaat Masa iya Ditanya semua yang hadir Ya dua rakaat Maka disini Tidak langsung sujud sahwi Hilang satu rakaat Tetap tidak diganti Tidak Diganti dulu satu rakaat Maka sholat ditambah satu rakaat Selesai Tidak langsung salam Nabi melakukan sujud Dua kali Maka sujud Disebutkan Disini Sumakabara wasajadah Maka dia itu Takbir dan bersujud Kemudian dua kali Takbir dan bersujud Dan sujudnya agak panjang Kemudian Setelah itu Suma salam Maka yang terakhir Dia salam Maka disyariatkan disini Taslim Setelah Dua sujud sahwi Maka itu adalah Dari sunnah Maka di dalam Menjadik ini Barakalahu'alaikum Pendahilan tentang Permasalahan sujud sahwi Di hadith Adi Hurayroh Yang mana Nabi melaksanakan Sholat yang kurang Maka Disini Kapan kita melaksanakan Sujud sahwi Pertama Di saat Kita kurang dari Sholat Yang kedua Di saat Kita kelebihan Sholat Jadi sholat Duhur Lima rokaat Kadang ada yang lebih Dan semua Memundiam Akhirnya Jadilah lima rokaat Setelah itu Baru disadari Tadi sholat Yang usan itu lima rokaat Yang sudah Sudah sujud sahwi Atau yang ketiga Tidak ditambah Dan tidak dikurang Namun Namun si imam Dalam keadaan Dimun Karena tadi Permasalahan Di rumahnya Atau permasalahan Dimahat Antara murid Antara santri Antara pengurus Dengan Dirinya Ditanya Imam ini Maka Dia melaksanakan Sholat Dalam keadaan Berpikir Marah Ataupun Fitnah yang ada Dan sebagainya Maka akhirnya Dia lupa Di saat Mau sujud Yang terakhir Bahkan Kesakur Bahkan Apa saja Lupa Ini saya Di rokaat yang Keberang Apakah di rokaat Yang ketiga Berarti saya Berdiri Di sujud terakhir Atau Sudah yang keempat Berarti saya Tersakur Bingung dia Ini pun Disareatkan Untuk apa Untuk Melaksanakan Sujud Asahi Maka Permasalahan Sujud Asahi Ada Tiga Perkara Baik ditambah Tertambah Baik Terkurangi Dan baik Dalam Keadaan Dia Dalam Keadaan Dia Tidak Mengetahui Rokhaat Yang bagaimana Yang jelas Dia Yatah Rok Maka Dia Mengambil Jalan Istihadnya Dia Mas Kayaknya Yakin Saya Saya Ini Baru Salat Tiga Rokhaat Berarti Berdiri Lagi Di saat Sujud Terakhir Jangan Sesah Kayaknya Ketiga Bimung Bimung Antara Ketiga Ata Keempat Akhirnya Berdiri Dan Orang-orang Pun Mengikutinya Kemudian Setelah Itu Dia Melaksanakan Rokhaat Yang Keempat Maka Disyariatkan Bagi dia Untuk Sujud Sahwi Karena Kebimungan Tadi Maka Itu Pun Ada Syariatnya Dan Kita Masuk Pada Habis Yang Kedua Dari Hadis Tentang Sujud Sahwi Yang Mutafakun Alayhi Di Undatil Akham An Abdillah Ibni Buhayna Wa Kana Min Ashabi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ala Dari Sahabat Abdillah Ibni Buhayna Kalau Tadi Dari Abih Hurairah Sekarang Dari Abdullah Ibni Buhayna Kisah Tentang Sujud Sahwi Juga Namun Kisahnya Lain Bukan Seperti Kisah Abih Hurairah Berapa Salatnya Nabi Berapa Rokha Dua Rokhaat Kemudian Digenarkan Dua Rokhaat Adakah Disini Bukan Masalah Kekurangan Dua Rokhaat Tetapi Hanya Rukun Disebutkan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Nabi Salat Duhur Fakona Firat Atai Firat Atai Nil Awal Walam Yaj Di Saat Dua Rokhaat Yang Terakhir Harusnya Ditutup Dengan Apa Dua Rokhaat Terakhir Tahiyyat Tahiyyat Ul Terakhir Dengan Tahiyyat Berdiri Lagi Allahu Ahmad Masuk Kepada Rokhaat Yang Ketiga Maka Disini Fakon Maffirat Atin Al Ulayyain Nabi Nabi Salat Dua Rokhaat Yang Dua Pertama Akhirnya Tidak Duduk Tashahud Walam Yaj Nabi Tidak Duduk Akhirnya Tidak Duduk Tashahud Yang Pertama Langsung Berdiri Setelah Dua Rokhaat Tujuh Harusnya Duduk Tashahud Di Nabi Lupa Duduk Tashahud Sambung Langsung Ke Rokhaat Yang Ketiga Maka Ini Lupa Dan Ini Meninggalkan Rukun Juga Maka Nabi Maka Manusia Pun Berdiri Bersama Nabi Maka Tentang Permasalahan Manusia Berdiri Bersama Nabi Jelas Berbeda Dengan Zaman Sekarang Zaman Sekarang Seorang Imam Yang Masuk Kepadanya Pemikiran Pemikiran Dunia Kemudian Lupa Maka Jika Dia Salah Gerakannya Maka Yang Di Belakang Akan Mengingatkan Subhanallah Seperti itu Di zaman Sekarang Sehingga Agak Lebih Mudah Karena Kita Mengingatkan Orang Tersebut Namun Di zaman Nabi Tidak Ada Yang Mengingatkan Dari Berbagai Kisah Kenapa Tidak Ada Yang Mengingatkan Di Dalam Sholat Karena Dikawatirkan Syariat Masih Mungkin Hukumnya Sekarang Salat Duhur Itu Tidak Ada Tasahid Yang Pertama Misalnya Seperti Itu Akhirnya Disebutkan Maka Manusia Ayat Para Berdiri Bersama Nabi Dalam Keadaan Tidak Berkasah Tidak Ada Yang Mengatakan Subhanallah Dan Sebagainya Karena Memang Perkara Ini Masih Ditakutkan Nabi Membuat Syariat Yang Baru Karena Al-Quran Masih Turun Dan Seterusnya Maka Setelah Selesai Dari Salat Dan Di Saat Manusia Menunggu Salamnya Maka Di Saat Nabi Tersahud Yang Akhir Menunggu Assalamualaikum Dari Nabi Nabi Tidak Salam Nabi Bertakbir Dan Dia Dalam Kedan Duduk Allahu Akbar Melaksanakan Apa Nabi Sujud Dua Kali Sujud Jadi Sujud Sahwitan Sebelum Dia Salam Kemudian Suma Salam Kemudian Dia Salam Maka Di dalam Hadis Yang Kedua Berbeda Dengan Keadaan Di hadis Yang Pertama Perbedaan Di hadis Yang Pertama Dari Nabi Salat Dua Rakaat Dan Setelah Itu Nabi Salam Dan Tidak Menyadari Apa Yang Terjadi Setelah Diingatkan Oleh Dulu Yadein Dan Mengambil Kesaksian Dari Para Sahabat Yang Lain Benar Ya Rasulullah Kamu Salat Dua Rakaat Saja Dua Rakaat Saja Maka Nabi Membuat Salat Yang Dua Rakaat Untuk Melengkapi Dan Dua Sujud Dari Sujud Sahih Kemudian Salam Maka Jelas Berbeda Ada pun Di sini Di hadis Abdullah Ibn Bu'ayna Nabi Salah Bukan Salahnya Itu Setelah Keluar Dari Salah Diketahui Tapi Diketahui Oleh Nabi Itu Sendiri Di saat Dia Hendak Salam Bahwa Nabi Belum Melaksanakan Kesabudal Awal Maka Di saat Manusia Menunggu Paslinya Nabi Nabi Tidak Salam Di sini Bedanya Nabi Belum Keluar Dari Salah Maka Kemudian Nabi Duduk Dan Melaksanakan Dua Sujud Kemudian Salam Maka Inilah Hadis Yang Kita Berikan Di dalam Kesempatan Malam Ini Maka Di dalam Hadis Ini Barakal Mufikum Menjelaskan Kepada Kita Faidah-faidah Yang Sangat Banyak Di antaranya Permasalahan Sholat Dari Akwan Dari Kesalahan Di dalam Sholat Yakni Dibayar Dengan Sujud As-Sahwi Maka Sujud As-Sahwi Di sini Jika Ditanya Berapa Sujud Sujudnya Adalah Dua Tidak Ditambah Dan Tidak Dikurang Dan Pendalilan Dari Sunnah Seperti Pendahulu Dari Hadis Abi Hurairah Dan Juga Hadis Yang Kita Baca Sekarang Dari Sahabat Abdullah Ibnu Buhainah Bahwa Nabi Melaksanakan Dua Sujud Saja Dua Kali Sujud Saja Maka Pendalilannya Di dalam Hadis Dan Juga Ijmat Dari Para Sahabat Ataupun Para Muslimin Semuanya Kemudian Fa'idah Yang Misaf Di sini Disereatkan Untuk Melaksanakan Sujud Dua Kali Kemudian Setelah Itu Salam Meskipun Awas Meskipun Dia Salamnya Sudah Keluar Dengan Salam Yang Pertama Tadi Kemudian Ingat Setelah Keluar Dari Salam Setelah Dia Berdikir Maka Seperti Hadis Nabi Disalat Selesai Dan Bahkan Dia keluar Dikejar Oleh Yada Ya Rasulullah Kurang Salatnya Maka Nabi Mengulang Dan Kembali Salam Setelah Dua Sujud Maka Salam Setelah Dua Sujud Disereatkan Baik Disereatkan Dia telah Keluar Dari Salat Setelah Melaksanakan Salam Maka Di saat Membayar Dia Dua Sujud Pilawat Dua Sujud Sahwi Kemudian Melaksanakan Salam Itu di hadis Habib Di hadis Ibnu Maka Nabi Masih Di dalam Konteks Salat Belum Keluar Di saat Manusia Menunggu Salam Nabi Nabi Ternyata Tidak Cepat Salam Dan Bahkan Melaksanakan Dua Sujud Sujud Sahwi Kemudian Setelah Itu Salam Penutup Maka Salam Itu Disereatkan Di dalam Dua Sujud Sahwi Sehingga Kesimpulannya Sujud Sahwi Ditutup Dengan Salam Dan Yang Menjadi Sunnah Seperti Di Dua Hadis Yang Tadi Kemudian Di Sana Ada Sebagian Pendapat Dari Ulama Adanya Kasahud Setelah Sujud Asahwi Maka Ditutup Dengan Kasahud Seperti Kasahud Al-Akhid Maka Ini Ini Tidak Tidak Benar Karena Tidak Ada Di Dalam Hadis Hadis Yang Sahih Nabi Mengulangi Tasahud Di Dalam Hadis Abdullah Ibu Hainah Tidak Disebutkan Nabi Mengulangi Tasahud Nya Di Saat Dia Rupa Tasahud Dua Sebut Sahwi Maka Tidak Membaca Tasahud Langsung Salam Dan Ini Adalah Madhan Imam Esyafi Dan Juga Dari Kelompok Malikiyah Dan Ini Yang Dipilih Oleh Imam Ibn 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 Tidak Ada Atas Sahud Dua Sujud Kemudian Salam Kemudian Apakah Fa'idah Sekarang Apakah Disyariatkan Untuk Melaksanakan Takbir Di dalam Dua Sujud Sahwi Ini Allahu Akbar Kemudian Sujud Kemudian Allahu Akbar Kemudian Sujud Jawabnya Naam Seperti Di hadith Abi Hurairah Tad Dan Di hadith Abdullah Ibn Ibn Hainah Dan Hadith Hadith Yang lain Banyak Tentang Permasalahan Nabi Melaksanakan Sujud Sahwi Dan Melaksanakan Takbir Dan Bahkan Dinukilkan Ijimah Para Ulama Seperti Dinukilkan Oleh An-Nawawi Di dalam Kitab Al-Majmuh Dan Ibn Rajab Dalam Kitab Katwibari Maka Keduanya Memberikan Pendalilan Dari Ijimah Sehingga Tahbir Di syariatkan Di dalam Permasalahan Ini Kemudian Faedah Terakhir Ataupun Dari Faedah Yang bisa Kita petik Di dalam Dua Misal Yang ada Di dalam Hadis Baik Dari Habib Hurairah Ataupun Abdullah Ibn Buhayna Hanya Disebutkan Tentang Kekurangan Dari Salat Nabi Maka Mana Pendalilan Dari Ucapan Kami Tadi Baik Dia Itu Dalam Keadaan Bertambah Atau Dalam Keadaan Berkurang Yang ada Dicontoh Tadi Abih Hurairah Kurang Dua Maka Dan Dicontoh Abdullah Ibn Buhayna Kurang Dari Tahiat Yang Pertama Aina Dalil Ketambahan Misalnya Atau Aina Dalil Dalam Keadaan Syak Ataupun Rabu Rabu Maka Faidah Disini Kita katakan Telah datang Hadis Yang Diriwayatkan Selain Dari Hadis Yang disebutkan Oleh Penulis Maka Telah datang Dari Salun Ansah Hamatan Sul Faidah Asitu Hadafir Waidah Adatum Shat Tati Salat Ihi Faliyatah Rasul Wali Walinu Alih Sumhal Yas Yud Shat Sedati Maka Di dalam Hadis Ini Menjadi Pendadilan Bahwa Nabi Memasukkan Dirinya Kepada Jenis Manusia Yang Lupa Bahwa Aku Seperti Kalian Manusia Yang Lupa Maka Jika Kalian Melihat Aku Lupa Maka Ingatkan Aku Waidah Adatum Shat 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 Ihi Hal Yat Rasul Ini Poin Pendadilan Bagi Yang Lupa Berapa Rakaat Jadi Kami Sebutkan Rakaat Yang Terakhir Yang Ketiga Dia Bimu Sujud Terakhir Apakah Saya Sekarang Kasah Huk Maksudah Sudah Yang Keempat Ataupun Saya Tiga Rakaat Berarti Berdiri Lagi Itu Kebanyakan Tempat Lupa Maka Akhirnya Dengan Istihatnya Berdiri Maka Kemudian Dia Berdiri Dan Manusia Yang Lain Pun Berdiri Maka Disini Disebutkan Jika Ada Keraguan Di Antara Kalian Pada Salat Ya Kali Yat Har Rasul Wad Cari Mana Yang Benar Setelah Beristihat Diingatkan Kembali Kayaknya Baru Tiga Rakaat Sudah Berarti Sekarang Berdiri Untuk Masuk Rakaat Yang Keempat Maka Setelah Selesai Itu Lias Juj Sajidatei Agar Dia Sujud Dua Kali Sujud Sujud Sahwi Apa Dari hadir Ibn Mas'ud Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Duhoy Dan Muslim Ini Menjadi Pendidikan Bagi Kita Tentang Permasalahan Apa Permasalahan Sujud Sahwi Tidak Mesti Dalam Kedangan Bertambang Dan Tidak Mesti Dalam Kedangan Berkurang Tetapi Dalam Kedangan Ragupun Disyariatkan Maka Jika Imam Meragu Di dalam Hatinya Namun Dia Mencari Kayaknya Kayaknya Begini Alhamdulillah Tidak Diprotes Dengan Yang Di Belakang Maka Dia Meskipun Dalam Keadaan Akhirnya Benar Maka Dia Melaksanakan Sujud Sajidat Ini Maka Ini Pendalilan Dari Ibn Mas'ud Disebutkan Manasya Waman Shaka Makanya Dilapot Lapot Kerabu-rabuan Dan Bahkan Datang Dari Imam Muslim Dari Abu Sayyid Al-Qudri Ida Saka Ahad Utunci Salafi Salam Yadri Kamsullah Halasan Am Arbaan Hal Yadra Isyad Maka Jika Seseorang Lupa Salafnya Sudah Tiga Rakaat Atau Empat Rakaat Maka Dia Mencari Kebenaran Membuang Rasa Sabnya Dan Meyakinkan Kepada Yang Dia Lakukan Yakini Tiga Maka Dia Akhirnya Berdiri Yang Keempat Itu Maknanya Kemudian Dia Melaksanakan Dua Sujud Ini Di Riwayat Adi Syaid Al-Qudri Memberikan Pendalilan Bagi Pendalilan Yang Ragu Berarti Kita Dapat Di Pendalilan Tentang Permasalahan Kekurangan Di Hadis Umdatul Akham Hadis Adi Rairah Kurang Dua Saat Dan Hadis Ibnu Buhainah Kurang Dari Tashahud Awal Dan Hadis Ibnu Mas'ul Dan Hadis Abu Sayyid Al-Qudri Ida Syakta Ahad Itu Maknanya Disini Adalah Rabu-Rabu Lalu Bagaimana Jika Dia Atau Mana Pendalilan Dalam Keadaan Tambahan Maka Disebutkan Fa'ingkan Assalamuala Hamsan Maka Dilapet Riwayat Muslim Tersebutkan Jika Kamu Salat Lima Rokat Berarti Tambahan Maka Jika Kamu Salat Lima Rokat Kamu Melaksanakan Sujud Sahi Dengan Sujud Sahi Itu Tambahan Tadi Diralat Menjadi Empat Paham Ya Sehingga Kalau Kekurangan Ditambah Namun Yang Lebih Bagaimana Ditambah Lagi Kelebihannya Tidak Maka Dengan Sujud Sahi Diralat Jadi Dikurangi Yang Tadinya Lima Rokat Sujud Dua Sujud Sahi Meralat Dari Yang Salat Maka Disebutkan Targiman Misaiton Faidahnya Dari Sujud Sahwi Adalah Membuat Sakit Saiton Maka Saiton Yang Sudah Berusaha Untuk Mengacaukan Salat Seorang Hamba Ini Dikacaukan Dimasukkan Pikiran Pikiran Dan sebagainya Yang Akhirnya Kacau Salatnya Pertama Kurang Seperti Nabi Kurang Dan kita Manusia Pun Sering Kurang Atau Ketambahan Salat Asr Lima Rokat Maka Saiton Senang Namun Apakah Nabi Tadi Ida Saka Ahad Min Salat Ihi Saliat Juga Saidah Saidah Kana Khamisan Jika Dia Salat Bahkan Lima Maka Untuk Sujud Lalu Apa Saidahnya Kargiman Di Saiton Membuat Sedih Saiton Kenapa Karena Saiton Yang Dari Tadi Sebentar Beberapa Waktu Menggoda Manusia Memasukkan Pemikiran Pemikiran Di Dalam Salat Lupa Senang Ternyata Senang Ini Di Ujung Ujung Nya Disariatkan Sujud Sahri Maka Jika Dia Berkurang Ditambah Dan Sujud Sahri Jadi Diperbaiki Salat Dan Jika Ragu Saiton Memisikkan Tadi Ragu Aku Tiga Rokat Atau Maka Dianulir Dengan Sujud Sahri Dan Jika Bertambah Jadi Lima Rokat Maka Sujud Sahri Jadi Seakan Akan Dikurangi Seakan Akan Sempurna Salat Menjadi Salat Yang Empat Maka Disebutkan Di hadis Fa'ingkan Salat Homsan Safa' Nalah Hussolat Tahu Maka Jika Dia Salat Lima Maka Digenapkan Menjadi Empat Dikarenakan Sujud Sahri Ini Targiman Disaiton Maka Membuat Saiton Menjadi Marah Dan Sedih Karena Sudah Beberapa Menit Mengganggu Orang Ini Dipikirnya Agak Salatnya Tidak Diterima Eh Ternyata Salatnya Tetap Diterima Karena Dianulir Dengan Sujud Sahri Maka Ini Yang Bisa Kita Berikan Tentang Permasalahan Sujud Sahri Maka Insyaallah Perkarannya Jelas Padahal Kita Hanya Sekedar Melewati Saja Hanya Sekedar Mencerjemah Maka Diharapkan Sudah Jelas Nafi Ilah Najib Wa Jazakum Allahu Khairah Wa Al-Mu'adzim Wa Barak Allah Bi Hormit Al-Mu'adzim